Nah hari ini adik-adik kita akan belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur yang terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-15 Coba alkitabnya dibuka sama-sama Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-4 sampai dengan yang ke-15 Nah hari ini akan membacakan ya kita baca sama-sama walaupun di rumah adik-adik tetap membacakannya juga Perumpamaan tentang seorang penabur Ketika orang banyak berbondong-bondong datang yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan Adalah seorang penabur keluar untuk menabur beninya Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air Sebagian lagi jatuh di tengah semagduri Dan semagduri itu tumbuh bersama-sama dan mengimpetnya sampai mati Dan sebagian jatuh di tanah yang baik Dan setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat Setelah berkata demikian Yesus berseru Siapakah yang mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah ia mendengar Murid-murid Yesus bertanya kepadanya Apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah Tetapi kepada orang-orang lain Hal itu diberitakannya dalam perumpamaan Supaya sekalipun memandang Mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar Mereka tidak mendengar Ayat yang ke sebelas Inilah arti perumpamaan itu Benih itu ialah firman Allah Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah yang telah mendengarnya Kemudian datanglah si iblis Lalu mengambil firman itu Dari dalam hati mereka Supaya mereka jangan percaya Dan diselamatkan Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu Itu ialah orang Yang setelah mendengar firman itu Menerimanya dengan gembira Tetapi mereka itu tidak berakar Mereka percaya sebentar saja Dan dalam masa pencobaan mereka murtad Yang jatuh di dalam semagduri ialah Orang yang telah mendengar firman itu Dan dalam pertumbuhan selanjutnya Mereka terhimpit oleh kekhawatiran Dan kekayaan dan kenikmatan hidup Tidak menghasilkan buah yang matang Ayat yang kelima belas Yang jatuh di tanah yang baik Itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu Menyimpannya dalam hati yang baik Dan mengeluarkan buah dari ketekunan Nah adik-adik Pada saat ini Bacaan kita bercerita Mengenai perumpamaan Tentang seorang penabur Dalam cerita dituliskan Bahwa ketika penabur menyebarkan beninya Yang pertama Sebagian benih tersebut Jatuh di tanah yang kering Benih yang ada di atas perumokan tanah kering Tersebut dengan segera menarik perhatian burung Kemudian yang kedua Benih jatuh di tanah yang berbatu-batu Tanah berbatu bukanlah tanah yang dilapisi dengan bebatuan Tetapi Sebidang Tempat berbatu yang ditutupi lapisan tanah yang tipis Benih yang ditabur di sini akan tumbuh dengan cepat Sebab matahari akan memanasi lapisan yang tipis tersebut Akan tetapi karena di tanah berbatu Maka benih yang tumbuh tersebut kekurangan akar Dan kelembapan Kemudian tanah itu menjadi layu dan kering Nah yang ketiga Jatuh di semak duri Tanah yang penuh dengan akar-akar duri Yang tidak terbuang ketika dibajak Benih yang tumbuh di semak duri ini Tidak bertahan Sebab Dia terhimpit oleh semak duri Yang tumbuh makin membesar Kemudian yang keempat Sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik Yang bisa tumbuh serta bisa menghasilkan buah Benih yang jatuh di tanah yang baik ini Bisa berbuah Berapa? 30 kali lipat 60 kali lipat Bahkan 100 kali lipat Bermacam-macam media yang dipakai Untuk menggambarkan tentang Dimana benih itu ditabur Dan apa yang terjadi setelah benih itu ditabur Merupakan gambaran Bagaimana respon kita nih adik-adik Ketika kita mendengarkan firman Tuhan Ketika kita mendengarkan pengajaran-pengajaran Tentang firman Tuhan Idealnya Kita menyediakan media yang baik Idealnya juga kita menjadi media yang baik Bagi pengajaran-pengajaran Yesus Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh adik-adik Nah Baik yang bisa menghasilkan buah Itulah yang dikandaki Yesus Tidak jadi orang yang bebal Yang tidak mau mendengarkan Bahkan tidak mau melakukan firman Tuhan Karena Tuhan tidak suka Orang yang bebal Kali ini Yang kita pelajari dari kisah seorang penabur Bersama-sama adalah Firman Tuhan itu tidak sekedar Kita cuma baca loh Atau kita cuma mendengarkan saja Firman Tuhan mengajarkan kita Ketika kita mendengar firman Tuhan Kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Kita melakukan firman Tuhan Yang sudah kita dengarkan Begitu pula Ketika kita mau respon firman Tuhan Untuk bisa menerima firman Tuhan itu dengan baik Maka Yang diperlukan sikap Mendengar yang baik Bahkan bukan hanya mendengar Tetapi Harus mendengar dengan baik Mengapa perlu mendengar dengan baik? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita harus mendengar dengan baik? Nah Mendengar berarti dapat menangkap suara atau bunyi Dengan menggunakan telinga kita Dan tidak tuli Sedangkan Kalau mendengarkan memiliki arti Mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh Memasang telinga kita dengan baik-baik Untuk mendengarkan Memperhatikan Dan mengindahkan Begitu juga dengan ketika kita bersekolah Adik-adik Ketika kita mendengarkan dengan baik Apa yang dikatakan guru kepada kita Kita akan bisa menjawab Setiap pertanyaan yang diberikan kepada kita Tetapi ketika kita tidak mempunyai telinga yang baik Untuk mendengarkan kita sibuk sama Kesibukan kita sendiri Kita sibuk sama Mainan kita mungkin Kita tidak akan mendengarkan dengan baik Kita mendengarkan mungkin Tetapi kita tidak bisa melakukan semua apa yang dikatakan guru kita Karena kita cuma mendengarkan sebagiannya Nah Dari sikap mendengar dengan baik Maka kita akan seperti media tanah yang baik Yang menjadi tempat di mana biji itu ditabur Dan tumbuh dengan baik Serta menghasilkan buah yang baik pula Untuk itu adik-adik Ketika kita mendengarkan firman Tuhan Ketika kita beribadah Kita harus mempunyai pendengaran yang baik Pendengaran yang baik akan apa? Pendengaran yang baik akan firman Tuhan Kita harus juga mempunyai sikap hati yang benar Agar ketika firman itu datang Masuk dalam hati kita Kita bisa melakukannya Kita juga harus terbuka hati kita Untuk firman Tuhan Nah Gimana adik-adik? Mau jadi pendengar yang mana? Bagian pertama Kedua Ketiga Atau keempat? Kalau kaya ini Maunya yang bagian keempat Karena kaya ini mau ketika mendengarkan firman Tuhan Kaya ini mau mendengarkan dengan yang baik Begitu juga dengan adik-adik Kita harus menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan Agar kita tidak salah melakukan Oke adik-adik Sampai disini ya Cerita kita hari ini Harus jadi pendengar yang baik ya Supaya benih yang ditaburkan itu tumbuh Dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kita Sampai jumpa Tuhan isu memberkati kelas besar Selamat menikmati 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 Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adi-adi pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan kita sudah bersyukur karena kita mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah kakak berdoa supaya firman yang sudah kita dengar pagi hari ini, kita pegang teguh, kita yakini dan firman Tuhan itulah yang membuat kita terus bertumbuh, dewasa, semakin berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah kita berdoa supaya roh kudus menceraikan firman Tuhan di dalam hati kita, supaya kita bertumbuh jadi anak-anak yang hebat dan luar biasa di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama akan berdoa untuk firman Tuhan dan kita juga akan mendoakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Kita akan mendoakan, kita minta berkat Tuhan kepada mereka semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berkati kami supaya kami menangkap firman Tuhan ini, kami mempercayainya dan firmanmu yang membuat kami terus bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi anak-anak yang hebat di hadapan Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaanmu. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah mengajari kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa buat adik-adik teman-teman kami semua yang berulang tahun. Kami mohon berkatmu untuk engkau curahkan bagi mereka. Kami berdoa untuk Joshua, untuk Kaila, untuk Gio, untuk Gavrila, untuk Dennis, Sergio, Feris, Jasmine, Felicia, Owen, Kevin, Hansel, Jasmine, Ahok, dan juga Othniel. Tuhan kami mohonkan berkatmu engkau curahkan dalam kehidupan mereka, berikan mereka hikmatmu, roh takutakan Tuhan, semangat untuk mereka terus mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati masa depan mereka semua ya Tuhan, kasih dan anugerahmu menyertai kehidupan dan pertumbuhan mereka. Berkati orang tua mereka yang terus mendampingi, mendukung, dan juga mendidik mereka. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan rohnya yang kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih Yesus ku. Terima kasih Yesus ku. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan ku. Ibadah kita pagi hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan.